Berawal dari mimpi, dulu tuh kebawah mimpi, nyanyi di suatu panggung, terus dapet bunga. Nah jadi pada saat kakak menjadi pemenang Indonesian Idol, tantangannya ada lagi. Karena waktu itu juga kita diperadabkan dengan kontrak. Dan memang tidak ada kesepakatan dengan pihak manajemen waktu itu, sehingga kakak mengambil keputusan untuk keluar dari manajemennya. Menjadi seorang pemenang, menjadi seorang penyanyi, menjadi seorang yang mempunyai berkat melimpah. Apakah hidupnya akan tenang-tenang aja kan enggak? Bukan karena kuat dan hebatku. Halo Kak Joy. Terima kasih sudah menyambut aku. Waduh, makasih banget berdatangan nyempatkan waktu. Sama-sama. Yuk mari masuk ke dalam. Ayo kita ngobrol. Ayo. Wah, makasih loh Kak Joy disempatkan buat kita datang ngobrol-ngobrol. Sama-sama, udah diundang. Pasti dong. Kalau generasi-generasi, gen Z sekarang mungkin banyak nih yang belum tahu Kak Joy. Tapi kalau gen X ya, milenial kayak aku mah udah tahu banget. Karena ada masanya Kak Joy menggembarkan Indonesia. Iya betul. Tapi enggak juga sih kalau ada acara di sekolahan anak-anak ya. Mereka langsung searching, Google Joy Tobing, Joy Tobing. Langsung lihat di Youtube. Oh pemenang Indonesian Idol pertama, begitu. Yang pertama, yang Indonesia memilih. Lama banget itu. Pertama kalinya. Betul, betul. Kak Joy, hari ini kita pengen berbagi cerita perjalanan Kak Joy yang saya yakin akan menginspirasi banyak dari kita. Karena mimpi itu kan mudah untuk kita bayangkan. Tapi dijalani itu biasanya tidak semudah itu. Tapi tentunya perjalanannya kan dimulai jauh dari sebelumnya. Dari muda Kakak suka menyanyi? Sebetulnya menyanyi itu dari kecil. Karena memang talenta yang Tuhan berikan kepada Kak Joy itu sudah terlihat dari umur 5 tahun. Dari taman kanak-kanak gitu ya. Jadi waktu TK dulu memang sudah suka nyanyi di TK-nya. Terus dulu kan waktu kecil ada drum band. Kita ikutan cheer pom-pom. Cheer leaders anak-anak gitu. Jadi memang Kak Joy itu dari kecil itu sudah melekat sekali darah seninya. Bahkan setiap acara 17 Agustusan. Tingkat RT, RW. Nyanyi, nari, udahlah itu. Terus ikut sanggar tari. Jadi memang bakat bernyanyi itu sudah terlihat dari kecil. Bahkan cikal bakalnya itu waktu di TK. Guru TK itu bilang ke orang tua. Bu, bu anaknya itu ada bakat nyanyi. Dikembangkan, maksudnya di lesin lah gitu kan. Oh iya memang dia suka nyanyi. Kalau dikasih lagu, abis nangis langsung diem. Itu waktu kecil. Jadi kebetulan juga background keluarga besar kakak tuh rata-rata bisa nyanyi. Dari keluarga bapak, dari keluarga mama, semua bisa nyanyi. Sudah di darah ya? Iya betul. Jadi memang sudah gak asing lagi. Jadi SD, belajar vokal. Terus karena orang tua melihat, oh iya anaknya ada talenta. Jadi papa dan mama tuh dulu pingin sekali tuh Kak Jo itu bukan hanya sekedar bisa bernyanyi. Tapi juga tahu, mengerti bagaimana bernyanyi dengan baik dan benar. Oke, basicnya ya. Iya. Jadi dimasukin sekolah vokal. Dilesin. Terus juga diantar ikut lomba. Terus setiap hari minggu. Zaman dulu tuh nyanyi di Ancol. Di Pantai Festival. Apa tuh Pasar Seni Ancol ya? Iya, iya, iya. Masa setiap hari minggu aja. Karena untuk mengasah keberanian. Tampil di depan banyak orang. Tapi dari situ, sehingga memupuk keberanian. Yang tadinya gak berani, jadi berani. Nah saat itu memang punya cita-cita ingin menjadi seorang penyanyi. Oke. Memang masih kecil pasti masih jalau ya. Terkadang mau jadi guru, mau jadi dokter. Iya kan? Tapi kok ada sesuatu yang, kok aku pengen jadi penyanyi ya? Jadi memang berawal dari mimpi. Dulu tuh kebawa mimpi. Nyanyi di suatu panggung, terus dapet bunga. Nah, pas udah bangun, kapan terjadi ya itu? Kapan mimpi itu akan terwujud gitu ya? Tapi itulah, semua berawal dari mimpi. Yang membuat kita untuk bisa fight untuk mendapatkan itu. Karena kalau gak dari mimpi, gak mungkin. Ya mungkin orang bisa saja punya cita-cita pengen jadi dokter, pengen jadi insinyur. Pengen jadi guru atau pengen jadi penyanyi. Tapi karena ada mimpi itu, sehingga ada action. Ada tindakan. Bagaimana mewujudkan mimpi itu bisa terwujud. Tapi puji Tuhannya, kakak juga mempunyai orang tua yang mendukung total. Walaupun keadaan kami dulu dibilang cukup pas-pasan. Karena papahnya Kak Jo itu hanya seorang superi taksi. Tapi orang tua itu gigih, rajin. Bahkan mereka berjuang untuk bisa men-support pendidikan anak-anaknya. Karena dengan tantangan yang ada, memang masa kecil Kak Jo itu berbeda dengan masa kecil anak-anak pada umumnya. Karena anak-anak pada umumnya pasti kan sekolah, bermain. Tapi kalau Kak Jo itu sekolah, ikut lomba, nyanyi, seperti itu. Jadi kalau lagi ikut lomba nyanyi, terus besok ada ujian. Sebelum giliran nyanyi, belajar dulu nih. Baca dulu nih pelajarannya nih. Nanti udah giliran mau nyanyi, taruh dulu nih pelajarannya. Seperti itu. Karena orang tua selalu mengingatkan, sekolah harus nomor satu. Tapi namanya dulu memulai dari nol gitu ya, pernah juga gagal dalam perlombaan. Nah memang dengan bertambahnya usia, mengikuti festival dengan jenjang yang lebih besar lagi. Bahkan umur 15 tahun, sudah menjuari festival di Shanghai. Oh, di Go International. Iya. Jadi dulu kan kalau mau ikut lomba tingkat internasional, kita harus daftar dulu nih. Dari tingkat DKI Jakarta. Nanti disaring dulu dari tingkat DKI Jakarta, lolos tingkat Indonesia. Lolos baru tingkat internasional. Dulu tuh seperti itu. Kalau dulu kan gak ada SMS ya, gak zaman sekarang gitu ya. Kalau dulu memang penilaiannya juri. Jadi memang Kak Jo itu dituntut untuk bisa bernyanyi dengan baik. Walaupun banyak saingan, tapi satu hal yang orang tua selalu ingatkan. Percaya pada diri sendiri. Jangan pernah khawatir dengan kemampuan orang lain. Karena Tuhan kasih talenta tiap-tiap orang, porsinya beda-beda. Terkadang kita terkecoh, gak fokus. Karena melihat orang lebih hebat dari kita. Tapi orang tua, khususnya papa kakak selalu mengingatkan. Kenali kekuranganmu. Kenali kelebihanmu. Dari situ kamu bisa improve. Apa yang bisa kamu pegang sehingga kamu berbeda dengan orang lain. Persiapan untuk mengembangkan talenta itu begitu setia dan gigihnya. Dari muda. Dan pada saat kesempatan itu datang kak. Itu seperti apa sih zaman itu. Karena sekali lagi mungkin. Hari kalau di kita yang ada di hari ini nih. Event-event begitu kan udah banyak banget. Ada nama-nama brand yang berbeda. Jadi mungkin terbiasa. Tapi waktu itu kan menggegerkan. Saya ingat banget pas saya masih kecil itu. Menggegerkan Indonesia event kontes menyanyi tingkat internasional pertama. Waktu itu ingat gak kak? Momennya seperti apa. Pertama kali mendengar sampai menjadi pemenang itu kayak gimana sih. Jadi memang sebelum masuk ke titik itu. Perjalanan panjang sudah dilewati. Terus ada kerinduan. Aku pengen jadi penyanyi yang dikenal orang. Sebelum itu memang kakak sudah pernah recording. Kontrak dengan beberapa label. Bahkan baik pop Indonesia maupun pop rohani. Pop rohani dengan remah. Bahkan ada beberapa dari present worship kakak. Diambil oleh Maranatha. Tapi ada suatu kerinduan nih. Pengen dikenal lebih luas lagi. Caranya seperti apa ya Tuhan? Terkadang perjalanan hidup dimana kita sudah menjalannya cukup lama. Ada titik dimana kita jenuh. Iya kan? Tapi disini Tuhan menguji. Tuhan melihat ketekunan. Tuhan melihat kesabaran kita. Karena segala sesuatu yang kita rahi itu tidak mungkin bisa tercapai kalau gak ada perjuangan. Nah pada tahun 2004 muncullah Indonesian Idol pertama kompetisi itu. Dari mulai audisi di Surabaya, di Medan, di Jogja. Bahkan dimana lagi ya. Itu udah muncul tuh iklannya. Kakak belum ikut. Gak daftar, belum daftar. Masih ngelihat iklannya di TV. Oh ada Indonesian Idol. Terus adik kakak dua orang nih. Adik nomor dua, adik nomor tiga. Pada latihan. Itu sama tuh. Kakak juga yang latih. Nah pada saat hari hanya mereka audisi. Mereka gak lolos semua. Gak lolos. Terus kakak kan masih kuliah waktu itu kan di Uki. Ngambil fakultas sastra Inggris. Ada satu temen bilang gini. Lu gak ikutan? Enggak. Awas lu ya kalau ikutan. Kalau ikutan pasti lu yang menang. Katanya begitu. Iya, iya. Enggak. Daftar aja juga belum. Seperti itu. Iya. Lalu mereka ikut audisi. Pada gak lolos. Adik kakak dua orang pulang rumah. Dengan kekecewaan. Sehingga mereka bilang begini. Lu ikutan deh. Karena kita semua gak ada yang masuk. Terus emang nyanyi apa? Yang udah lu latih. Katanya begitu. Gak mau ah. Nanti dulu udah pernah menang di China sama di Jepang. Entah kalau gak lolos audisi. Gimana perasaannya gitu ya. Terus kata mama kakak bilang begini. Gak usah pikirin lolos atau enggaknya. Ikutan aja dulu audisi. Entah bagaimana mereka tuh daftarin kakak Jo diem-diem. Oke. Jadi mereka pulang-pulang. Sudah mendaftar. Ini kami sudah daftarin kamu. Kebetulan dibuka pendaftaran on the spot. Di tempat. Sehingga mereka tuh daftarin kakak Jo diem tanpa tanya dulu. Mungkin kalau tanya dulu jadi panjang. Oke. Sehingga mereka langsung daftar. Langsung mereka bilang nih hari terakhir. Ada audisi. Kita jemput ya dari kampus. Sempat nolak tuh. Gak mau ah. Gak apa-apa deh coba dulu. Kalau gak lolos gak apa-apa. Nah itu yang membuat yaudah deh. Karena sudah terlalu banyak paksaan. Yaudah. Yaudah. Sehingga dijemput dari kampus. Pergilah ke PRJ. Waktu itu kan di Kemayoran ya. Datang jam 12 siang. Udah ngeliat antrian panjangnya minta ampun. Kayak mau ngambil sembako ular-uliran gitu lah. Saya bilang, kakak bilang begini. Kapan aku giliran mau di audisi nih. Lihat situasi kayak begini. Udah gak apa-apa. Udah diantriin. Di dalam. Oh gitu. Siapa yang ngantriin? Si Ucok. Adik kakaknya nomor 2. Kamu panggilnya Ucok. Yaudah deh. Mulai sore. Jam 7 udah masuk di hall. Jam 10 kok gak dipanggil juga. Jam 11 malam. Kakak bilang ke adik kakak. Uang ulang yuk. Ngantuk. Kata adik kakak bilang gini. Gila amat. Jam segini baru minta pulang. Kenapa gak dari siang? Ya juga ya. Tanggung ya. Yaudah deh. Kok kita gak dipanggil-panggil sih? Lalu pada saat jam-jam setengah 12 nih. Kita dibilang bahwa. Kita nih katanya udah dipanggil. Tapi gak denger. Jadi disuruh pulang. Kita protes. Kita bela-belain ke toilet enggak. Makan juga kita tahan-tahanin enggak. Karena kita takut nanti pada saat dipanggil. Kita gak denger. Saking banyak yang audisi. Jadi sekali panggil. Kalau gak ada langsung lewat. Oke. Akhirnya kita tetap kekeh. Bahwa kita belum dipanggil. Belum diaudisi. Akhirnya. Yaudah yang sisa ini yang belum diaudisi berdiri. Berbaris 555. Itulah makanya. Kita dimasukin ke dalam ruangan yang berbeda. Ada ruangan A, B, C, D, E. Kakak masuklah ke ruangan. Lalu orangnya bilang begini. Satu bait aja ya. Oke. Bahasa Inggris boleh ya. Boleh. Udah selesai satu bait nih. Ada lagu Indonesia gak? Ada. Satu bait aja ya. Satu bait ya. Kita pilih lah. Bait yang bisa menunjukkan skill vokal kita. Oke. Silahkan tunggu di luar. Udah nih kakak kan nametatnya 64.326. Wow. Sebanyak itu yang gak habis sih? Iya pokoknya. Pokoknya kakak inget banget lah itu nomor. Tunggu di luar. Lalu pada saat udah selesai. Ini sekitar jam 1 ya. Hampir jam 1. Yang nomornya sisa ini. 20 orang ini masuk ke dalam. Oke. Udah kakak masuk lah ke dalam. Dari sisa ini cuma diambil satu ya. Hah? Satu orang. Kakak udah gak berpikir bahwa itu aku gitu ya. Tapi kakak cuma inget pesan orang tua. Selalu sebelum nyanyi berdoa dulu. Wow. Sebelum nyanyi berdoa dulu. Iya. Itu selalu kakak inget. Itu selalu kakak inget. Dan itu kakak lakukan. Iya. Dari mulai kecil sampai sekarang. Sebelum nyanyi. Sebelum melakukan apapun. Iya. Berdoa dulu. Nah pada saat memang kakak sebelum audisi kakak berdoa dulu. Lalu pada saat cuma satu nomor yang disebut. Kakak gak nyangka itu nomor kakak. Wow. Yang menyadarkan kakak itu dua orang adik kakak yang nunggu di depan pintu. Iya. Itu nomor kakak. Sehingga itu boleh menjadi kesaksian bahwa menunggu berjam-jam. Iya. Tanpa punya ambisi yang terlalu besar. Tapi kakak punya keinginan. Jika lo Tuhan berkendak. Kiranya Tuhan izinkan saya lolos. Wow. Sehingga pada saat audisi. Pertama, kedua, ketiga sampai masuk ke babak spektakuler. Iya. Kakak itu berusaha untuk fokus. Ya itu tadi. Bekalnya yang sudah diingatkan orang tua. Iya. Fokus sendiri. Jangan terkecoh dengan kelebihan orang lain. Iya. Tapi kuasai dirimu. Iya. Dan kenali kekurangan dan kelebihanmu. Wow. Sehingga itu yang bisa kamu improve. Iya. Untuk menjadi kelebihan yang orang lain gak punya. Wow. Iya, iya, iya. Nah kebetulan kakak mengenal apa kelebihan kakak. Hmm. Bernyanyi dengan penjiwaan yang baik. Oke. Terus ya itu tadi kakak punya Tuhan Yesus. Apa? Itu dia. Bernyanyi dengan hati. Iya. Nah pada saat kakak cuma mengandalkan Tuhan. Di babak spektakuler dari mulai 11, 10, 9 sampai tinggal pesertanya sedikit. Iya. Itu udah semakin, apa ya, kekuat pesaingannya. Dan sehingga pada saat kakak menjadi pemenang itu ya bukan kakak, itu Tuhan. Sehingga pada saat kakak dinobatkan menjadi pemenang Indonesian ID pertama, yang kakak ucapkan dari mulut kakak waktu itu, terima kasih Tuhan Yesus. Wow. Karena total-total kurang lebih di karantina sampai dari audisi awal sampai menang itu 5 sampai 6 bulan lah. Oh, proses itu ya, sampai akhirnya menang. Betul. Orang kan liatnya secara instan. Iya, iya. Udah. Tapi bagaimana di dalamnya kita menghadapi tantangan yang gak mudah. Dan itu dilawatkan bersama Tuhan ya. Betul. Dan akhirnya kakak menjadi Indonesian Idol pertama. Betul. Kebanyakan dari kita kan, kebanyakan dari kita punya mimpi ya. Betul. Dan kita selalu berpikir, saya belum bahagia nih karena mimpi saya belum terwujud. Apapun itu, ada gak mungkin ada yang mimpinya menjadi penyanyi atau menjadi punya cita-cita, jadi profesi tertentu. Atau mungkin mimpinya saya pengen kaya dan berkecukupan, mimpinya saya ingin menikah punya anak. Dan kayaknya kalau itu udah terwujud, hidup pasti akan menjadi sangat indah, setelah itu semuanya baik-baik aja. Iya, gak mungkin. Seperti apa kak? Pada saat mimpi itu udah terwujud, bagaimana hidup kakak berubah. Tapi juga ke depannya apakah sesimpel itu mimpi udah dan hidup akan ini atau banyak dalam kehidupan itu. Iya. Yang tidak terduga. Iya, sesudah mimpi dirai, gak seperti kayak cerita fairy tale happily ever after. Enggak, gak begitu. Oke. Setelah mimpi dirai, ada lagi proses tantangannya. Karena selama kita hidup di dunia ini, kita akan diperhadapkan dengan suatu tantangan. Iya. Nah jadi pada saat kakak menjadi pemenang Indonesian Idol, tantangannya ada lagi. Karena waktu itu juga kita diperhadapkan dengan kontrak. Oke. Dan memang tidak ada kesepakatan dengan pihak manajemen waktu itu, sehingga kakak mengambil keputusan untuk keluar dari manajemennya. Oke. Bukan keluar dari pemenangnya. Iya. Karena kakak sebagai pemenang sudah mendapatkan hadiah, tapi karena tidak bisa bekerja sama dengan manajemen waktu itu karena ada ketidakcocokan, sehingga itu yang membuat kakak harus mengundurkan diri dari manajemennya. Sehingga karena kakak gak ada di manajemen itu, waktu itu kan Dallon sebagai juara dua, dia yang selalu dipromosikan sebagai ikon daripada idol pertama. Tapi tetap pemenangnya kakak, tapi karena media-media memberitakan berita yang berat sebelah gitu ya, sehingga kakak berpikir begini, hidup ini sudah diatur oleh Tuhan. Iya. Rezeki semua Tuhan sudah tentukan. Kakak gak mau melakukan pembelaan apapun. Oke. Karena di saat kita sudah meraih cita-cita itu, hidup itu gak berhenti sampai di situ. Oke. Kita juga harus menjalani kehidupan ke depannya dengan berbagai tantangan. Betul, betul. Menjadi seorang pemenang, menjadi seorang penyanyi, menjadi seorang yang mempunyai berkat melimpah. Apakah hidupnya akan tenang-tenang aja, gak enggak. Tapi itu hidup, itulah hidup. Iya. Dimana Tuhan izinkan kita melewati suatu proses, suatu tantangan, supaya kita meresponi. Iya. Dan memahami apa sih tugas panggilan yang Tuhan sudah tetapkan atas hidup kita. Iya. Nama kakak kan Joy, Destiny, Tiurma, Tobing. Orang Batak gitu loh. Namanya kok Barat gitu loh. Terus kakak nanya ke papa kakak. Pak, bapak kan lahir di kampung. Kok ngasih nama anaknya, kok bule sih? Jadi bapak itu sebelum memberikan nama selalu berdoa dulu. Sebelum dia memberikan nama buat anak-anaknya, buat cucunya, dia selalu berdoa dulu. Lalu ada tuntunan Tuhan untuk membuat bapak kakak itu buka kamus. Oke. Dia bilang gini, bapak pingin kamu itu bergembira. Bapak carilah. Gembira artinya di kamus Joy. Kan jarang ada anak cewek namanya Joy. Orang Indonesia pula, orang Batak pula. Iya, iya, iya. Terus pak kenapa ada destiny-nya? Destiny itu kan nama yang jarang. Iya. Menggabungkan Joy dengan destiny. Karena bapak ingin nasibmu bergembira. Bapak cari lagi tuh, nama bahasa Inggris yang artinya nasib. Destiny itu setiur mah. Nama dari nenek. Oke. Artinya terang. Setelah kita melewati banyak proses. Semakin kakak mengerti arti nama itu. Wow. Bukan hanya untuk menghibur orang. Yang melewati, lewat pekerjaan kakak sebagai seorang penyanyi. Tapi ternyata pada saat kita ada pergumulan. Akunya harus sembuh. Akunya harus gembira. Akunya harus pulih. Jadi pada saat kita bergembira di dalam Tuhan. Melewati tantangan apapun. Kita bisa bagikan kegembiraan itu buat orang lain. Seperti apa sih kak waktu itu? Alasan saya bertanya ini karena saya yakin banyak teman-teman sahabat solusi yang lagi nonton. Dan mungkin mereka lagi berada dalam titik rendah. Mungkin kayak kak Joy awalnya sudah mengalami titik kesuksesan. Pemenang Indonesian Idol pertama. Pada waktu itu untuk ranah pemusik itu mungkin salah satu mimpi tertinggi. Dan mungkin dari naik rasanya turun. Dan kadang-kadang kak. Kita kan kalau udah pernah ngalami kegagalan tuh kayak kapok untuk bermimpi lagi. Kapok untuk memiliki ekspektasi lagi. Setidaknya di area yang kita gagal itu. Jangan lagi deh kalau kita ngejar mimpi itu lagi. Nanti kecewa lagi, sakit lagi. Bagaimana sih kakak mengelewati itu? Seperti apa? Dan mungkin itu bisa akan menginspirasi teman-teman yang takut untuk bermimpi lagi. Jadi kalau kak Joy bisa berbagi buat penonton solusi yang ada di rumah gitu ya. Di saat kita diperadabkan dengan suatu kegagalan. Biarlah iman pengharapanmu terus bertubuh. Justru kita lihatlah cerita para nabi-nabi. Nabi Yusuf. Lihat Daud. Mereka mengalami kegagalan. Tapi bagaimana Tuhan mengangkat mereka. Berhasil. Bahkan bukan keberhasilan yang mau dilihat. Sebagai utamanya. Tapi di kegagalan itu. Bagaimana kita mencari Tuhan. Karena hidup ini gak bisa lepas dari ada kesuksesan, ada kegagalan. Jadi memang kakak itu belajar terus tentang kehidupan. Melihat kehidupan dari orang tua. Melihat kehidupan dari banyak orang. Jadi seenak apapun dia hidup. Sekaya apapun dia. Pasti dia tidak akan pernah yang menamakan. Tidak akan pernah maksimal menemukan kebahagiaan. Kalau dia gak punya Tuhan. Pada akhirnya Tuhan lah. Betul. Karena pada akhirnya juga kita akan berpulang. Jadi kebahagiaan kita yang sejati itu hanya ada pada Tuhan Yesus. Kak Joy, terima kasih banget untuk ceritanya hari yang udah menginspirasi. Menguatkan banyak dari kita. Boleh gak saya minta Kak Joy untuk mengakhiri dengan mendoakan sahabat souls yang di rumah. Mungkin untuk teman-teman kita yang mau mencoba mengejar mimpi dan terinspirasi tadi. Mungkin untuk teman-teman yang lagi berada dalam situasi hidup yang gak gitu baik. Mengalami kegagalan dan lain-lain. Tapi yang tadi kayak Kak Joy bilang pada akhirnya. Yang paling penting adalah Tuhan. Dan bersama Tuhan bisa ngelewatin semuanya. Boleh kalau Kak Joy mau doakan. Sebelum Kak Joy doakan. Yang perlu kita yakini. Jangan takut untuk bermimpi. Jangan takut untuk bermimpi. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam dia yang memberi kekuatan kepada aku. Dan seperti lirik lagu. Karena cinta. Dan bila aku berdiri tegar sampai saat ini. Semua bukan karena kuat dan gagah hebatku. Tapi semua karena Tuhan. Semua karena cinta. Masih inget banget ya. Iya. Itu lirik lagu yang. Kalau dipikir-pikir. Memang Glenn Fredly menciptakan lagu itu gak pernah salah. Maksudnya gimana ya. Memang Tuhan sudah siapkan itu ya. Jadi setiap proses kehidupan yang Kakak jalani. Kakak cuman bilang. Bukan karena kuat dan gagah hebatku. Semua karena Tuhan. Kita berdoa. Yuk kita berdoa. Bapak kami yang di surga. Kami bersyukur untuk. Waktu yang indah. Dimana hamba boleh. Berbagi cerita. Dengan. Para penonton solusi yang ada di rumah. Saat ini. Tuhan. Bukan suatu kebetulan. Saat ini aku ada di. Di bintang tamu di solusi ini Tuhan. Tapi biarlah melalui perjalanan hidupku. Apa yang pernah ku alami ini Tuhan. Membuat. Orang-orang yang melihat. Mendengar ceritaku ini. Mereka boleh mempunyai pengharapan. Iman yang teguh di hadapan Tuhan. Jangan pernah takut bermimpi. Jangan pernah malu. Di saat menghadapi suatu kegagalan. Jangan pernah merasa minder. Jangan pernah merasa putus asa. Karena Tuhan selalu ada menolong setiap kita. Tuhan Yesus terima kasih. Untuk kesempatan yang indah ini. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kekuatan. Ada pemulihan. Ada kemenangan. Yang diterima. Oleh setiap jemaah Tuhan. Para penonton solusi. Yang saat ini menyaksikan. Tayangan ini Tuhan. Ada kekuatan. Ada terobosan. Ada pemulihan. Secara spiritual. Secara iman. Secara rohani. Bahkan secara batin yang mereka boleh terima Bapak. Apapun pergumulan yang dialami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada mujizat Tuhan. Ada kemenangan. Ada terobosan. Yang boleh diterima. Tuhan kami mau tetap katakan. Tuhan Yesus baik. Terama sangat baik. Apapun situasi kami. Kami tidak mau kalah terhadap situasi itu. Kami tidak mau diintimidasi oleh kekuatan iblis. Tapi biarlah kami boleh keluar sebagai pemenang. Atas setiap pergumulan yang kami alami. Kami terlalu yakin dan percaya. Tuhan Yesus akan menolong kami keluar sebagai pemenang. Biarlah iman kami terus dibangkitkan. Kami boleh terus memiliki iman pengharapan. Dan terus memperkatakan janji Tuhan. Iya dan amin. Yang terus dinyatakan atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah melalui pergumulan hidup. Daripada jemaat. Bahkan penonton solusi yang ada. Mereka boleh terus berpengharapan. Bahwa Tuhan Yesus selalu baik. Dan mengasihi kita semua. Terpuji-puji langkah Tuhan. Kami percaya bahwa mujizat Tuhan akan terus terjadi dalam kehidupan kami. Apapun sakit penyakit yang dialami. Apapun pergumulan. Baik pergumulan dalam ekonomi yang belum mendapatkan jodoh. Pergumulan terhadap keluarga. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Ada pemulihan yang boleh kami terima ya Bapak. Biarlah roh kudus terus menghibur kami. Roh kudus terus memberi kami kekuatan. Sehingga kami boleh tetap terus memiliki iman pengharapan di dalam Tuhan. Kami tidak mau menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Tapi kami mau tetap terus setia di jalan Tuhan. Sampai kami menyelesaikan tugas panggilan kami. Sampai kami menyelesaikan pertandingan iman kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah engkau memberkati seluruhnya. Doa kami ini yang sempurna. Yang jauh sempurna ini. Yang kami bawahnya di dalam satu nama. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kami lah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sahabat Solusi. Kalau kamu hari ini terinspirasi. Atau mungkin ada sesuatu yang kamu rasakan. Tapi kamu gak tahu mau cerita kepada siapa. Saat ini di layar akan ada nomor telepon. Yang bisa kamu hubungi. Itu adalah layanan doa dan counseling CBN. Dan ada teman-teman kita yang ingin mendengarkan ceritamu. Ingin berdoa untukmu. Dan ingin menemanimu dalam perjalanan iman ini. Kalau kamu terberkati. Jangan lupa share, komen, subscribe, like. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Kak Joy, thank you so much. Jangan berhenti untuk berjuang. Luar biasa, thank you. Dan karena ada Kak Joy disini. Maka mari semua jemaat berdiri. Dan kita nyatakan dengan hati yang paling dalam. Dan bila aku berdiri. Tinggi banget sih nada ya. Gak tahu. Tegai sampai hari ini. Bukan karena kuat. Dan hebatku semua karena cinta. Semua karena cinta. Baik, ambil. Tak mampu diriku. Dapat berdiri tegak. Terima kasih Yesus. Yesus. Thank you so much, Kak Joy. Terima kasih. Amin, amin, amin. Tinggi banget nadanya Brian. Untung bisa. Saya kurang vokal. Kurang musikal. Jadi tidak terlalu tahu. Ada blooper kali ini. Extra. Terima kasih. Terima kasih.